tidak ada bisnis yang autopilot. Nah, Bang Andika ini telah mendirikan sejumlah perusahaan yang berfokus pada pengembangan bisnis, riset pasar, dan media. Beliau di sini akan berbagi tips dan trik praktis dalam dunia bisnis untuk kita semua nih. Nah, telah hadir juga di sini Bang Andika. Untuk Bang Andika bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat ya? Sehat. Sudah siap nih Bang? Siap. Ya, sharing session aja. Oke. Nah, untuk teman-teman milenial dan jenset ini yang sedang merintis bisnis dan usaha, kita di sini mengobrol bersama dengan orang yang tepat nih. Beliau akan membagi tips dan trik bagaimana caranya untuk tetap produktif dan konsisten dalam membangun dan mempertahankan bisnisnya. Nah, boleh nih langsung nih Bang Andika. Kita akan membahas dulu nih bagaimana cerita perjalanan bisnis Bang Andika nih sampai saat ini selama 17 tahun loh. Gimana nih Bang? Bisa di-sharing sama kita? Ya, saya membangun bisnis saya bukan 17 tahun ya. Tapi saya sebagai profesional konsultan manajemen itu sepanjang 17 tahun. Nah, perjalanan 17 tahun itu, saya tentunya tidak langsung mendirikan perusahaan. Tentu selama beberapa tahun saya belajar dulu di perusahaan lain, saya di berbagai perusahaan, international consulting, dan lain sebagainya, supaya saya dapat menciptakan yang namanya intangible value pada diri saya. Nah, setelah saya mampu dan mengamati bagaimana membangun ekosistem sebuah perusahaan konsultan, maka saya mendirikan perusahaan konsultan itu. Nah, kalau saya belum merasa mampu dan menguasai ekosistem dari sebuah manajemen konsulting, maka saya tentu akan mempertimbangkannya dan mencari ilmu baru. Jadi, pengusaha itu memang jangan pernah berhenti belajar. Sampai saat ini pun, saya dan perusahaan saya serta tim manajemen terus belajar dan menggali bisnis apa, perkembangannya, dan bagaimana kita menghadapi situasi bisnis saat ini. Gitu, Mbak Bapak. Oh, berarti cocok banget ya ini, karena kan semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya era, apalagi sekarang ini nih, anak milenial, gen Z, itu sekarang bukannya ingin mengabdikan diri ke perusahaan, tapi kebanyakan ingin membangun usahanya sendiri nih, biasa yang dikenal dengan startup, bukannya begitu, Pak. Jadi gini, untuk membangun sebuah bisnis, tentu nggak mudah ya. Banyak motivator-motivator di luar, tentu membangun bisnis itu mudah, membangun bisnis itu bisa autopilot dan lain sebagainya. Kalau saya katakan bahwa membangun bisnis itu nggak mudah, karena kita menciptakan ekosistem kita sendiri. Mulai dari customer base, kita harus membangun itu. Dan itu dalam membangunnya ya kepala di kaki, kaki di kepala, kita harus kerja keras. Karena, apalagi dalam merintis awal, tentu kalau tidak ada modal, modal itu nggak cuma duit ya. Tentu yang tadi saya katakan bahwa tangible. Nah, modal itu ada dua, ada tangible dan intangible. Justru, menurut saya, yang paling penting modal itu ya intangible, yang tidak terlihat seperti skill. Skill managerial, finance, skill marketing, itu semua pengusaha tentunya harus memuasai. Apa terjadinya kita sebagai seorang pengusaha, tapi kita tidak bisa jualan. Dan kita tidak finance. Dan kita tidak mengerti managerial. Makanya, untuk itu, menjadi seorang pengusaha itu ya, mikir-pikir lagi. Tapi memang, yang bersorong saya dan diri saya, untuk berbisnis atau menjadi seorang entrepreneur adalah menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja sih. Iya, karena kan kayak untuk saat ini ya Pak ya, kebanyakan itu motivator-motivator nggak bilang, kita bangun startup nih, kita bangun bisnis, itu mudah gini-gini-gini dengan berbagai macam buku. Tapi, tanpa mengetahui nih, kalau misalnya kayak saya nih ya Pak ya, kalau saya ingin membangun suatu usaha, tapi saya punya skill, tapi saya tidak punya modal. Itu sama aja percuma kan Pak? Iya, jadi begini, yang harus kita siapkan sebagai orang entrepreneur, yang pertama tadi, kita harus mengkaji. Kalau dalam setiap agama, saya rasa ada kaji diri. Kita harus tahu, sampai mana kemampuan kita sebagai orang entrepreneur. Ya kan? Itu kajian internal namanya. Internal management. Kita harus tahu, dan siapa tim kita? Kalau dalam membangun kita, tentu tidak ada modal ya. Tentu timnya hanya kita sendiri. Dan tidak ada yang mau dibayar gratis menjadi karyawan. Itu harus kita pikirkan. Nah, itu kajian internal. Kemudian eksternal kita juga harus kaji kompetitornya siapa, bagaimana strategi pricing kita nanti di market, bagaimana positioning kita nanti di market. Nah, itu harus dikaji. Supaya ketika produk kita, ataupun bisnis kita masuk di pasar, itu tidak kalah dengan pesaing. Nah, strategi itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan manajemen internal. Pasar itu memang luas. Tapi tidak semua pengurutan bisa garap pasar itu. Contohnya, kita ada hotel. Tiba-tiba di bawah hotel itu ada tambang emas. Tentu, kita sebagai pengurutan hotel tidak serta-merta langsung bisa menggarap tambang emas. Kita harus siapkan dulu perizinannya. Kita harus siapkan dulu SDM yang ekspert di bidang tambang. Kalau tidak, ya pasti bangkrut bisnisnya. Makanya tadi saya katakan tidak mudah menjadi seorang pengusaha itu. Apalagi banyak hal yang tidak pasti yang harus kita jalani. Tapi itulah tantangan bagi para pengusaha untuk selalu optimis, tapi jangan lupa untuk belajar. Belajar terus-menerus ya. Jangan kita gampang puas, cepat puas. Jangan, sebagai pengusaha kita harus banyak kosongkan gelas sehingga kita dapat mengambil ilmu dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dan tidak ada bisnis yang autopilot. Bersawat autopilot sepatut ada pilotnya. Iya. Bisa betul. Ketika bisnis itu autopilot itu hanya omong kosong kalau menurut saya. Coba aja ownernya meninggalkan bisnisnya. Pasti bisnisnya sudah hancur. Karena tetap harus ada pengaruh owner di dalam bisnis itu. Itu sangat menentukan. Owner sangat menentukan bagaimana omsetnya, bagaimana kualitas SDM, dan lain sebagainya. Itu, Mbak Ovan. Nah, karena di sini kan Bang Andika ini sebagai salah satu riset ya. Jadi, saya mau tanya nih, kalau misalnya kita bangun bisnis, misalnya contohnya saya ya, Pak, saya kan di Kalimantan Barat, di Pontianak nih. Nah, kalau misalnya saya mau bangun bisnis, itu perlu nggak sih, Pak, saya melihat peluang pasar, atau saya bangun aja nih bisnis sesuai dengan yang saya mau. Itu gimana nih menurut Bang Andika? Nah, memang kita harus menguasai aspek internal tadi. Nah, untuk menguasai aspek internal, kita harus meriset diri kita sendiri. Meneliti, tentu tidak sulit untuk meneliti diri sendiri. Yang sulit adalah market research tentang eksternal. Ya, yang tadi saya katakan internal dan eksternal. Untuk eksternal, market research itu kita harus tahu kompetitor kita jual berapa. Dia jual apa saja. Ibaratnya intip-intip. Kita harus intip dulu dia jual apa. Berapa dia jual. Karena market itu sangat luhes. Sehingga kalau murah, bukan berarti murahan, nggak juga. Apple kita lihat sendiri, dia punya positioning yang tinggi. Cuman kenapa? Tetap dibeli oleh market. Tetap diinginkan oleh market. Karena dia punya segmentasi pelanggarnya khusus. Yang dia incar. Tidak dia turunkan lantas harganya untuk bersaing di pasar. Tentu kalau kita jual misalnya iPhone 15 Pro Dengan harga 1 juta itu dipastikan nggak ada yang beli. Karena apa? Baca itu. Ya kan? Orang udah curiga dulu. Karena branding. Itulah penting. Report setelah riset, maka ada branding. Kita membangun brand identity dari bisnis kita. Brand awareness serta brand equity yang kita ciptakan di market. Inilah yang akan menamakan add value pada bisnis kita. Itu, Mbak Ban. Ini tadi nih, Bang Andi kan menyinggung soal branding. Nah, branding ini seperlu apa? Atau kayak kita mulai usaha branding dulu? Atau saat kita udah usaha baru kita branding? Ini gimana nih, Bang? Ya, branding itu sangat penting ya. Dalam memulai usaha, tentu brand duluan. Itu kan yang ditambahkan identity. Kita harus punya identitas. Namanya siapa? Bajunya warnanya apa? Kemudian, bentuk kita seperti apa? Supaya market ini, atau pelanggar kita ini, mengenali kita. Ya? Jadi, dengan branding, misalnya, coffee. Dengan branding saja, Kalau dengan merek Starbucks, misalnya, Kita per cup bisa Rp60.000, misalnya. Kalau kita hilangkan logo Starbucks-nya, Atau Max Coffee, atau Point Coffee, Itu harganya bisa jatuh di bawah itu. Itulah pentingnya branding. Makanya, branding itu menambah Kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Jadi, semakin bagus kita melakukan branding, Maka, value dari bisnis kita itu akan tinggi. Gitu, Mbak Opan. Jadi, tanggapan, Mulai branding dulu, Baru jualan. Tapi, gak perfect-perfect. Ya, perfect. Memang perfect banget. Cuman, ya, jangan terlalu mahal juga ngebayar branding. Jadi, kalau bisa, Kalau UMKM, Ataupun teman-teman yang baru mulai, Kalau belum ada modal, Ya, buat sendiri. Kalau bisa brandnya. Brandingnya itu logo, segala macam, Itu buat sendiri. Supaya memang hemat budget. Karena itu juga menentukan, Jangan nanti kita buat logo dengan miliaran, Sementara, Financial modelnya itu terbatas. Jadi, alokasi financial plan, Itu juga harus diperhatikan Untuk setiap pengusaha. Harus berimbang, dia. Antara berbagai pengeluaran, Atal branding, Kemudian SDM, Kemudian finance, Itu harus berimbang. Gitu, Mbak Opan. Berarti, kayak, Ini apa ya? Kayak kita endorse, Itu salah satu branding juga, kan ya? Iya, itu menciptakan brand awareness. Cuman, Dalam bisnis, Ada yang namanya bisnis plan. Dalam bisnis plan, Kita harus menyeimbangkan segala aspek. Untuk sukses, Tidak cukup hanya pasar saja. Tapi, Kita harus perhatikan aspek umum, Dan legalitas. Kita juga harus perhatikan aspek finance. Kita juga harus perhatikan aspek pasar. Aspek teknis. Jadi, Pemusaha itu harus bisa, Semua aspek coba. Tersi, Tidak jadi pengusaha. Jadi, Yang penting, Lo maju saja. Yang penting, Nanti, Yang penting, Bisnis itu modal naikkan. Tidak habis, Tidak duitnya. Habis. Jadi, Belum mengeluarkan duit, Kita harus perhatikan, Strategi yang dipakai. Lanjut nih, Tadi nih, Kita sudah bahas banyak banget nih, Dari modal, Skill, Bangun bisnis, Gimana caranya branding? Ini nih, Kalau misalnya, Untuk gen Z, Dan juga generasi millennial ya, Kalau misalnya bangun usaha, Kan nih kayak, Ah, Banyak banget nih, Ngomong-ngomong, Langsung aja nih Bang, Tips dan triknya, Untuk, Tetap konsisten, Membangun usaha, Bagian yang sudah punya usaha, Dan, Tips dan trik juga, Untuk para pemula, Yang ingin bangun usaha. Ini gimana nih Bang? Jadi, Tips dari saya, Memang bisnis itu tergantung owner. Tidak ada bisnis yang autopilot. Jadi, Kalau ada motivator, Autopilot, Ya, Ngomong kosong, Itu saya katakan. Bahwa kita sebagai owner, Harus paham, Fungsi manajemen. Memahami, Segala ekosistem, Dari bisnis kita sendiri. Kita harus tahu, Kita kekuatannya di mana, Dan kelemahannya di mana. Kekuatannya di mana, Kita perkuat lagi, Kita sebagai pengusaha. Misalnya, Kita kekuatannya di financial modeling. Jadi, Kita perkuat. Misalnya, Kita kuatnya di bidang branding. Atau misalnya, Kita kuatnya di cafe, Atau kuliner, Atau hotel. Sudah diperkuat timnya, Di manajemennya, Sehingga, Bisnisnya dapat terus profit. Jadi, Pengusaha itu harus menguasai, Lima aspek tadi. Aspek umum, Aspek legal, Aspek teknis, Aspek pasar, Sama aspek finance. Nah, Ini yang harus dikuasai, Oleh, Pengusaha. Jadi, Untuk yang baru, Mau memulai bisnis, Dia harus, Pelajari, Ilmu manajemen. Sehingga, Dan belajar, Manajemen kepada, Orang yang sudah expert. Misalnya, Kita ingin buka hotel. Kita ikut dulu tuh, Dengan pengusaha hotel. Misalnya, Kita ingin membuat cafe. Kita ikut dulu, Kita belajar dulu, Manajemen, Cafe-nya sama, Pengusaha cafe itu. Misalnya, Kita ingin buat, Apa lagi, Tambang. Kita belajar dulu, Paham dulu, Manajemennya. Dan paham dulu, Menciptakan ekosistemnya. Gitu, Mbak Ovan. Ini, Buat teman-teman nih, Udah paham dong, Sampai sejauh ini. Ini udah dikasih, Tip dan triknya langsung nih. Jadi, Kita bisa tahu, Kalau mau bangun bisnis, Atau usaha itu, Tidak ada yang autopilot. Bukan gitu, Bang? Iya, Iya, Benar. Jadi, Tidak ada yang autopilot. Jadi, Kita sebagai owner, Kalau kita sudah maju, Ya, Sudah ada manajemen, Tetap kita harus supportkan. Oke, Teman-teman, Saya bakalan, Ngerangkum nih. Jadi, Buat teman-teman yang, Mungkin dari tadi mendengar, Kayaknya bingung nih, Mau ambil mana-ambil mana. Padahal, Semuanya penting, Saya akan ngerangkum. Jadi, Kalau kita mau membangun bisnis, Atau usaha, Itu kita memerlukan beberapa aspek. Dan ingat nih, Kata Bang Andika, Tidak ada yang autopilot. Jadi, Di sini, Kita harus memperhatikan, Yang pertama itu aspek umum, Aspek legalitas, Teknik, Pasar, Finance, Dan yang terutama, Kita tahu manajemennya. Gimana nih, Dari Bang Andika, Ada tambahan? Ya, Saya tambahkan sedikit ya. Oke. Kita harus, Percaya kepada ahlinya. Itu dia. Jangan, Kalau kita tidak ekspert di bidang itu, Ya, Kita belajar dulu. Jangan tiba-tiba, Kita tidak ekspert, Kemudian kita buka bisnis di bidang itu, Kalah dengan kompetitor lain. Jadi, Teman-teman, Kalau untuk buka bisnis, Ya, Jangan menyerah. Dan konsistensi itu penting. Walaupun membangun bisnis itu, Ya, Bisa dibilang, Awal-awal, Kalau kita tidak suka, Kita akan cepat bosan. Gitu. Jadi, Konsistensi itu penting. Dan, Zaman sekarang juga, Bisnis itu, Pasar itu cepat bergerak. Jadi, Kita harus terus beradaptasi, Dengan situasi, Yang ada saat ini. Jadi, Pengusaha itu, Harus melek data. Dia terus riset lakukan, Melek data, Dan informasi. Dan jangan lupa, Untuk take action. Jadi, Think big, Then take action. Itu kuncinya. Oke, Cakep banget ini, Think big and take action. Oke, Segitu dulu dari kita. Semoga tips ini, Membantu teman-teman, Yang lagi berjuang, Untuk jaga usaha, Atau bisnis yang sedang dirintis. Atau buat teman-teman, Yang baru mau memulai, Untuk merintis suatu bisnis. Oke, Sekian dulu podcast dari kami. Saya, Ovan Da Costa, Bersama dengan Bang Andika. Kita permit undur diri. Jangan lupa, Saksikan untuk episode berikutnya. Bye-bye.